Saat ini Manchester United sedang bertengger di puncak lasemen sementara Premier League. Kalau setan merah terus tampil apik dan konsisten, bukan tidak mungkin mereka akan menutup musim sebagai juaranya. Cetak gol coba mengulas 5 faktor yang bisa membuat The Red Devil juara Premier League di musim ini sebagai berikut. Konversi peluang Marcus Rashford dan Anthony Martial Kualitas lini serang sering jadi penentu bagi tim-tim Premier League untuk menjadi juara. Manchester United sering mengandalkan penyerang dengan tingkat konversi tinggi untuk mendapatkan titel juara. Mulai dari Ruth Van Nistelrooy, Wayne Rooney, sampai Robin Van Persie, mereka adalah para penyerang gacor yang pernah diandalkan lini depan setan merah. Kali ini sang pelatih oleh Gunnar Soksjar harus memastikan kalau Marcus Rashford dan Anthony Martial dapat diandalkan di garis terdepan seperti para pendahulunya. Untuk urusan fleksibilitas, Marcus Rashford dan Anthony Martial bisa bertukar posisi di sektor sayap penyerangan. Hal ini merupakan keunggulan dan aset yang berharga bagi oleh Gunnar Soksjar. Walaupun begitu, fleksibilitas juga harus diiringi dengan ketajaman dalam mengkonversi peluang-peluang untuk menjadi gol. Di Premier League musim ini, Rashford sudah mencatatkan 19 pertandingan dan mencetak 7 gol dan 8 asis. Sementara Martial baru memainkan 15 laga dengan mencetak 2 gol dan 4 asis. Terbaru, Martial mencetak 1 gol pada laga pekan ke-17 Premier League ke gawang Aston Villa. Kedisiplinan Pertahanan Harry Maguire dan Victor Lindelof Memasuki Premier League pekan ke-18, Manchester United sudah kebobolan 24 gol. Catatan tersebut bisa dibilang mengkhawatirkan, apalagi perlu diingat kalau The Red Devils pernah dibantai 6 gol oleh Tottenham Hotspur. Laga mengerikan itu terjadi pada pertandingan Premier League pekan ke-4 pada bulan Oktober yang lalu. Pada laga itu, Tangwin Dombele, Hung Minson, Harry Kane, dan Serge Aurier sukses mengoyak gejala gawang David Derhea sebanyak 6 kali. Sejak laga sadis itu, Manchester United seakan menyadari kesalahannya. Mereka langsung berbenah. Sampai sekarang, mereka baru kalah 3 kali yakni melawan Crystal Palace, Tottenham Hotspur, dan Arsenal. Peningkatan performa dari Harry Maguire dan Victor Lindelof datang pada saat yang tepat. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka bahkan meraih clean seat, yakni pada laga melawan Liverpool, Burnley, dan Wolves. Kokohnya penampilan dari Maguire dan Lindelof di jantung pertahanan The Red Devils juga berpengaruh pada penampilan kedua wingback-nya, yakni Aaron Wanbisaka dan Luke Shaw. Dulu Maguire memang jadi bulan-bulanan netizen karena datang sebagai pemain mahal tapi menyungguhkan performa yang gak karuan. Sejumlah blunder konyolnya seakan menghantui kuat setan merah. Tapi kini Harry Maguire mulai bisa diandalkan. Sementara Victor Lindelof walaupun pernah diantui oleh rangkaian cedera, dirinya tetap ngotot untuk membela Manchester United. Walaupun dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, Lindelof selalu siap diturunkan ke lapangan. Konsistensi David De Gea Performa David De Gea di bawah mitar gawang Manchester United selalu mendapatkan sorotan dari netizen. Terutama ketika penampilannya mengalami penurunan. Kembalinya Dean Henderson ke dalam squad disebut dapat meningkatkan motivasi keeper asal Spanyol tersebut. Sampai sekarang De Gea tetap jadi pilar utama dari Manchester United dan masih jadi andalan selatih oleh Gunnar Sokjar. Apalagi kalau menghadapi pertandingan-pertandingan yang penting. Kalau De Gea bisa menjaga konsistensi, dia bisa membantu setan merah untuk meraih titel juara. Kaligus jadi trofi Premier League kedua dalam karirnya. De Gea sering tampil sebagai kunci kemenangan dari Manchester United. Dia sering melakukan penyelamatan-penyelamatan penting dan salah satunya terjadi pada laga Premier League melawan Liverpool. Di mana De Gea sukses menggagalkan upaya Roberto Firmino dan kawan-kawan untuk mencetak gol. Pada laga itu, De Gea membuat penyerang top dread seperti Roberto Firmino, Stadio Mane, dan Mohamed Salah gigit jari. Dari percobaan 6 gol, gak ada satupun yang tercatat di papan skor. Di Premier League musim ini, De Gea sudah mencatatkan 17 penampilan, kebobolan 22 gol, dan meraih 6 clean seat. Clean seatnya terjadi pada laga melawan Chelsea, West Bromwich Albion, Manchester City, Wolverhampton, Burnley, dan Liverpool. Performa Paul Pogba Gary Neville bilang kalau Paul Pogba bisa jadi penentu peluang Manchester United meraih gelar juara Premier League di musim ini. Komentar dari mantan pemain The Red Devils itu bisa jadi tepat. Ketika berada dalam performa terbaiknya, Pogba sering jadi pemain kunci di sebuah laga. Neville menyoroti rasa percaya diri yang dimiliki Paul Pogba. Gelandang timnas Perancis itu dianggap punya kapabilitas untuk bersinar dalam pertandingan-pertandingan besar. Kombinasi apik dari Paul Pogba dengan pemain-pemain lainnya seperti Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Bruno Fernandes mampu membuat performa MU begitu optimal. Secara perlahan, Pogba mampu menunjukkan kualitas permainannya di dalam squad Manchester United. Sempat dinilai sebagai pemain yang egois dan malas di lapangan, bintang timnas Perancis ini jadi salah satu nyawa permainan setan merah bersama tandemnya Bruno Fernandes. Kalau terus menunjukkan performa yang menawan, Pogba sangat mungkin untuk terus memberikan dambak positif bagi timnya. Bahkan beberapa pihak menyebut kalau peluang Manchester United untuk menjadi juara akan ditentukan oleh penampilan mantan pemain Juventus ini. Sampai memasuki pekan ke-18 Premier League, Pogba sudah memainkan 16 pertandingan. Dalam catatan itu, Pogba juga nyumbangin 3 gol dan 1 asis untuk The Red Devils. Momentum Liverpool dan Manchester City Peluang sebuah tim untuk menjadi juara juga bergantung dengan performa pesaing mereka. Liverpool dan Manchester City dapat disebut sebagai dua pesaing utama bagi Manchester United di musim ini. Ketika salah satu atau kedua tim tersebut gagal meraih haksil yang maksimal, setan merah harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Skuad Aswan Solskjaer harus berusaha memperlebar jarak mereka dan terus memimpin puncak kelas semen. Liverpool yang mulai lesu di beberapa pertandingan terakhir membuat Manchester United bisa leluasa di puncak kelas semen. Kekalahan terakhir melawan Burnley membuat Liverpool semakin jauh mengejar setan merah yang berada di puncak. Sedangkan rival sekotanya Manchester City yang sedang on fire justru terganggu dengan beberapa pemainnya yang berhalangan tampil. Gelandang terbaiknya Kevin De Bruyne dan bomber house goal Sergio Aguero terkonfirmasi positif virus corona. Itulah lima faktor yang jadi penentu apakah Manchester United bisa menutup Premier League musim 2020-2021 sebagai pemenangnya. Punya pendapat yang lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!